Hai hari demi hari terus berganti bulan bahkan tahun telah berganti usia kehamilan Hana sudah menginjak sembilan bulan pernikahan yang penuli kaliku kini sudah menemukan kebahagiannya kedua orang tua Alfian yang awalnya menolak kehadiran Hana kini mereka telah menerimanya bahkan mereka tengah menanti kelahiran cucu pertamanya itu sementara itu Raisa telah resmi bercerai dengan Alfian setelah melakukan tes DNA awalnya Raisa tidak terima dengan perceraiannya itu tetapi akhirnya ia sadar akan kesalahannya dan mau menerima semua keputusan Alfian gini Raisa memilih fokus untuk mengurus calon anaknya itu lalu Verdi pria itu dan Amel seperti hilang di telan bumi tidak ada kabar sama sekali tentang mereka berdua entah kemana Verdi dan Amel pergi Alfian pernah menanyakan pada teman-temannya tapi mereka tidak ada satupun yang tahu setelah itu Alfian memilih fokus pada keluarga kecilnya kecilnya itu Hai pas udah handong kerjanya udah malam apa nggak capek kerutuhana saat melihat suaminya yang masih sibuk dengan tumpukan berkas di hadapannya itu Iya sayang sebentar lagi selesai kok sahut Alfian mata dan tangannya masih saja sibuk dengan pekerjaannya itu lihat tuh ayah kamu selalu sibuk dengan pekerjaannya nanti setelah kamu lahir kamu jangan kaget ya ucap Hana seraya mengelus barutnya yang sudah membesar Alfian tersenyum mendengar ucapan istrinya ia paham saat ini Hana dalam mode marah takut nanti tambah panjang Alfian bergegas membereskan meja kerjanya dan beranjak mengampiri sang istri udah dong jangan cemerut nanti jadi cantiknya hilang Alfian mencubit hidung Hana dengan gemas setelah itu Alfian berbaring di sebelah sang istri melihat suaminya sudah berbaring di sebelahnya dengan segera Hana memeluk tubuh kekar Alfian bahkan wanita hamil itu menyenderkan kepalanya di dada bidang suaminya Alfian tersenyum seraya mengusap kepala Hana dengan lembut sudah malam sekarang tidur ya ucap Alfian tangannya terus bergerak mengusap kepala istrinya itu Mas aku lapar ucap Hana seraya menongakkan kepalanya Alfian mengernyitkan geninya bukannya kamu sudah makan tadi lapar lagi aku pengen makan sebelah ujar Hana Alfian mengelah nafas lalu melirik jam yang ada di rining waktu menunjukkan pukul sebelas malam ini udah malam sayang mana ada tukang sebelah yang ada nanti di kuntilanak emas enggak perlu beli emas buat aja ucap Hana tapi ayo Mas Hana memotong ucapan Alfian bahkan ia langsung menarik tangan suaminya itu dengan sedikit terpaksa Alfian menuruti keinginan sang istri Hana terus menarik tangan suaminya keluar dari kamar hingga sampai di dapur setibanya di dapur Hana langsung menyuruh suaminya untuk menyiapkan bahan untuk membuat seplak kini keduanya tengah sibuk menyiapkan dengan bahan serta bumbu untuk membuat seplak Alfian harus lebih bersabar dalam mengurus Hana pasalnya semenjak hamil istrinya itu sangat manja setiap keinginannya harus terwujud Hai sayang cabainya jangan kebanyakan ujar Alfian ia takut jika nanti istrinya itu mengeluh sakit barut gara-gara kepanyakan makan cabai cuma 10 mas biasanya kalau di rumah dulu sampai 20 terangnya seketika Alfian terkejut mendengar pengakuan sang istri Hai dulu sama sekarang beda sini aku kurangin ucap Alfian seraya mengambil cabai tersebut Hai Hana mengerucut bibirnya setelah itu ia beranjak meninggalkan suaminya hal tersebut membuat Alfian mengelus dada ternyata berurusan dengan wanita hamil sangat susah harus lebih sabar karena kebanyakan wanita hamil moodnya suka berubah-ubah Alfian mengembuskan nafasnya lalu berjalan menghampiri sang istri setibanya di kamar terlihat Ana sudah bersembunyi di bawah selimut Alfian merasa bersalah tapi itu semua ia lakukan juga untuk kebaikan sang istri namun nyatanya menjadi masalah Alfian duduk di tepi ranjang seketika Hana membalikkan badannya memunggungi sang suami Hai sayang jangan marah dong jadi dibuat sebelah enggak tanya Alfian udah nggak pengen jawabana Alfian hanya mengelah nafas beneran nih tadi maksa-maksa sahut Alfian tangannya bergerak mengelus barut besar Hana udah nggak mut Hana menarik selimut hingga menutupi kepalanya lagi-lagi Alfian hanya mengelah nafas ya udah udah malam tidur Alfian mengusap kepala sang istri lalu ikut berbaring di sebelahnya dasar nggak peka batin Hana merasa percuma akhirnya Hana mencoba menejamkan matanya rasanya nyaman juga dipeluk sama suami keesokan harinya pukul tiga pagi Hana terbangun semalam ia tidak bisa tidur dengan nyenyak perutnya terasa sakit bahkan pagi ini rasa sakit disertai nyeri kembali kembali menyerang rasanya Hana tidak bisa menahannya lagi Hai mas Hana menguncangkan tubuh suaminya berharap Alfian segera bangun Mas bangun Hana kembali menguncang tubuh Alfian Alfian mengeliatkan tubuhnya Hai kenapa masih malam perut aku mulas mas sakit Hana kembali meringis menahan sakit mendengar hal itu seketika Alfian bangkit dan tertuduk jangan-jangan kamu mau melahirkan ujar Alfian terlihat perlu sudah memasai wajah istrinya Hai sebentar ya Alfian bangkit dari tempat tidur bergegas ia menyiapkan semua yang diperlukan kita ke rumah sakit sekarang ya Alfian mengangkat tubuh Hana dan membawanya keluar dari kamar setelah siap Alfian segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang Hana terus meringis kesakitan rasanya Alfian tidak tega melihatnya sesekali ia melirik sang istri tangannya juga bergerak mencoba untuk menenangkannya rasa rasa sakit yang luar biasa yang kini Hana rasakan sabar ya sayang sebentar lagi kita sampai ucap Alfian seraya terus fokus menyatir sakit Mas Hana berusaha untuk menahan rasa sakit yang amat luar biasa Iya sayang kamu tahan ya sahut Alfian tidak bisa dipungkiri selain panik Alfian juga khawatir Hai setelah tiba di rumah sakit Hana langsung dibawa ke ruang bersalin tentunya ditemani oleh Alfian namun sebelum itu ia memberi kabar pada kedua orang tuanya jika Hana akan melahirkan setelah itu Alfian beranjak masuk ke dalam untuk menemani sang istri berjuang dan bertaruh nyawa demi lahirnya sang buah hati Hai doa tak henti-hentinya Alfian panjatkan ia berharap semoga kebersalinan istrinya lancar Alfian terus mengenggam erat tangan Hana keringat sudah membasahi sekujur tubuh isang istri cerita dan rintian memenuhi ruangan tersebut rasanya Alfian tidak tega melihat Hana seperti itu ayo sayang kamu pasti bisa ucap Alfian ia harus memberikan semangat untuk sang istri ayo bu kepalanya sudah kelihatan ucap dokter yang menangani Hana hanya dengan satu tarikan nafas Hana berhasil melahirkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki tangisan bayi itu memenuhi ruangan tersebut Alfian yang mendengarnya tak henti-hentinya mengucapkan syukur keinginannya untuk menjadi seorang ayah telah terwujud Alfian terus mengujani Hana dengan kejuban Hai terima kasih ya sayang atas perjuanganmu Alfian mencium keningana sama-sama Mas Hana menganggukkan kepalanya satu jam kemudian kini Hana sudah dipindahkan ke ruang rawat kedua orang tua Alfian dan sudah datang mereka terlihat sangat bahagia atas kehadiran cucu yang selama ini dinantikan kebahagiaan kini tengah menyelimuti keluarga besar Alfian namun rasanya tidak lengkap tanpa adanya kedua orang tua Hana oh iya kalian mau ngasih nama siapa untuknya tanya Widya Hana melirik ke arah suaminya ia serahkan semuanya pada Alfian Hai Arsia Naufal Fahreza mah pah ucap Alfian Wah nama yang bagus Widya kembali menciumi cucunya itu gantian dong mah papa juga mau gendong ujar Deni ia juga ingin sekali menggendong cucunya itu ih bentar apa Mama masih ingin gendong Arsia sahut Widya yang nampak kesal dengan suaminya itu Alfian tersenyum melihat orangtuanya yang kini tengah memperebutkan Arsia melihat kedua orangtuanya yang tengah sibuk dengan Arsia Alfian memilih untuk mengampiri sang istri bahkan pria beralis depan itu ikut berbaring di sebelah istrinya rasa kantuk mulai menyerang pasalnya sejak jam 3 pagi sampai saat ini Alfian belum memejamkan matanya Hai mas mau ngapain tanya Hana ia menggeser sedikit tubuhnya memberi ruang untuk suaminya itu aku ngantuk sayang Alfian merebakkan tubuhnya di sebelah istrinya Hai kan bisa tidur di sofa nanti disini jatuh ujarana sejujurnya bukan itu Hana hanya malu jika nanti ada dokter atau suster yang tiba-tiba masuk Hai aku maunya tidur sama kamu sahut Alfian ih mas tuh ya nanti kalau Arsia rewel gimana balas Hana enggak bakalan kan lagi sama mama sama papa ucap Alfian tangannya melingkar di pinggang istrinya apa kita bikin adik aja untuk Arsia ucap Alfian tiba-tiba hal itu membuat sontak membuat Hana terkejut mas tuh ya kalau ngomong suka ngaco sahut Hana ia tidak habis pikir dengan suaminya itu siapa juga yang ngaco mau ya Alfian menongak lalu menaik turunkan alisnya nggak mau emas tuh harus puasa sampai aku selesai nifas tolaknya Alfian mengembuskan nafasnya ya ah gagal dong tapi yang ini boleh dong Alfian mencium segilas bibir istrinya seketika Hana membulatkan matanya kenapa melotot yang bawah bisa puasa tapi yang atas nggak akan bisa Alfian kembali mencium bibir istrinya malu ah mas nanti dilihat mama sama papa gimana ujar Hana ia benar-benar malu jika mertuanya sampai melihatnya sini biar nggak malu Alfian menarik tubuh istrinya lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka emas mau ngapain tanya Hana mau ini Alfian kembali menyambar benda kenyal milik istrinya itu Hana tidak bisa menolaknya lagi Alfian mengenggam erat jemari sang istri dunia terasa milik berdua cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna tetapi cinta itu mau menerima pasangan kita dengan sempurna bukan pula mencari kelebihannya tetapi harus mampu menerima segala kekurangannya saling melengkapi adalah kunci pasangan yang bahagia tamat terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan semoga bisa lanjut ke cerita baru saya wassalam